Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher disini Dan kali ini saya kedatangan Xiaomi Redmi 4A Dalam keadaan terjebak mode anak Jadi ini handphonenya terjebak mode anak Tapi anehnya orang tuanya sendiri juga gak bisa ngeluarin Dengan keadaan terjebak mode anak seperti ini ya Ini saya juga bingung Jadi ada launcher banyak sekali Mungkin sudah mencoba untuk menghapus Atau pengaturan awal tapi tidak membuahkan hasil Ini saya coba pakai launcher dari hapus Dan ada keterangan mode anak memang aktif ya Dan saat ini handphone dalam posisi Ada akun mikloodnya Jadi ini stepnya nanti kita akan coba untuk Pengaturan awal Dan kemungkinan saya akan coba flashing ya Kita flashing saja setelahnya kita akan coba untuk Perbaikan saat handphone terkunci akun miklood Saya pastikan dulu apakah memang terjebak mode anak disini Kita cek pakai apa ya launcher dari selain hapus apakah ada Kita coba cari launcher lain Tidak ada aplikasi di mode anak ya Seperti ini berarti memang benar ini Setel perlindungan privasi Masukkan sandi perlindungan privasi Kok bisa seperti itu ya Jadi memang tidak bisa di reset ya Mungkin karena kode sandinya lupa Ya lanjut kita akan coba untuk Pakai launcher dari Apalagi ini apakah masih bisa di mode Xiaomi Launchernya akun miklood terjebak Ini usernya juga tidak tahu akun mikloodnya Jadi stepnya memang Dua kali ya atau malah tiga kali ini Kalau mikloodnya tidak bisa kita hapus Kita coba flashing terlebih dahulu saja Jadi kalau teman-teman dapat di handphone Xiaomi tipe apapun itu Kita pastikan terlebih dahulu untuk serinya Dan kita cek apakah handphone ini distri atau resmi ya Bisa kita coba untuk pengecekan menggunakan Nomor email Nomor email satu saja Kita coba nanti akan hapus FRP nya disini terlebih dahulu Apakah bisa Hapus akun Google Sebelum nanti akan terjebak FRP ya Jadi sebelum kita pengaturan awal itu Kita bisa hapus akun Google nya terlebih dahulu Baru lanjut kita nanti flashing ya Launchernya ini terlalu banyak ternyata Oke sekarang untuk akun Google nya sudah kita hapus Oke akun mikloodnya terkunci Tidak tahu passwordnya Dan kita akan coba cek untuk setelan tambahan mode anak Ini terkunci juga dimasukkan sandi perlindungan privasi Jadi nanti walaupun kita coba untuk pengaturan awal seperti ini Kita coba ya Ini untuk pencadangan kita matikan Dan kita masuk ke reset Kembali ke setelan pabrik Pasti diminta ya untuk mikloodnya Jadi untuk memasukkan sandi miklood Baru bisa kembali ke setelan pabrik Mikloodnya lupa Mode anak juga lupa Jadi caranya tinggal kita Matikan ya Kita masuk ke mode EDL dengan handphone Xiaomi Redmi 4A Dan pastikan terlebih dahulu apakah handphone ini garansi resmi Ataukah garansi distributor Kita matikan handphonenya Kita akan bongkar Kita akan coba masuk ke mode EDL ya Kita percepat Dan pastikan terlebih dahulu apakah handphone ini terlebih dahulu apakah handphone ini melakukan spesankan jaman yang ditambil mit jelumatnya kita hubungkan kedua tes poin ini disertai tombol power kita tekan ya untuk tegangan kejut dan setelahnya kita akan flashing handphone nya jadi Redmi 4A ini terjebak akun mode anak dan terjebak mic load setelahnya kita akan coba untuk flashing terlebih dahulu untuk menormalkan dulu handphone nya kita flashing terlebih dahulu setelahnya nanti kita akan coba untuk hapus akun mic load nya handphone sudah terdeteksi 9008 kita coba flashing menggunakan UV Android Toolbox nya sebelumnya juga sudah kita hapus ya untuk akun google nya jadi tidak ada masalah kemungkinan nanti tidak terjebak akun google ya tidak terjebak FRP jadi kita flashing terlebih dahulu saja untuk menormalkan handphone nya setelah ini kita akan reset akun mic load nya oke lanjut saya akan coba percepat untuk proses flashing nya oke bisa teman-teman ketahui untuk user ID memang masih terdeteksi ya untuk Xiaomi Redmi 4A dan kita bisa flashing langsung nanti pasti akan terjebak akun mic load kita backup file-file penting terlebih dahulu selamat menikmati setelah kita backup lanjut kita flashing ya kita flashing menggunakan firmware yang terbaru untuk Xiaomi Redmi 4A saya coba percepat untuk proses flashing nya selamat menikmati sudah selesai handphone sudah reboot ulang ke mode pengisian kita akan coba fokuskan ke handphonenya dan kita hidupkan ya kita tunggu hingga handphone masuk ke menu selamat menikmati 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 gunakan paket data seluler kita masuk ke Chrome dan setelahnya kita akan cek apakah sudah bisa kita gunakan untuk browsing jikalau sudah bisa kita gunakan untuk browsing dan micload sudah tidak terkunci berarti sudah beres ya seperti itu ya ini ternyata browsing sudah aman sudah lancar semoga tutorial kali ini bermanfaat air kata dari kami merapi flasher Redmi 4A kita coba disable micload dan berhasil air kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap